ini kaedah yang pertama katanya sikap yang wajib untuk kita lakukan ketika berhadapan dengan keterangan Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah SWT maka yang wajib ketika berhadapan dengan nas keterangan Al-Quran dan hadith Nabi pegang itu ini akidahnya Al-Sunnah wal-Jamaah kapan datang keterangan Al-Quran dan hadith Nabi yang berkaitan tentang nama-nama dan sifat Allah SWT gimana sikapnya kita biarkan sesuai dengan bahirnya jangan diubah itu pegangan yang pertama kalau ada keterangan tentang nama dan sifat Allah SWT biarkan saja yang lebih simpel yang disebutkan oleh para ulama amirruha kamaja'a bila keif kami biarkan begitu saja tanpa membagimanakannya kenapa kita harus kemudian jamaah-sikap membiarkan nama-nama dan sifat tersebut begitu saja sesuai dengan ayatnya sesuai dengan lafatnya tidak merubahnya kenapa kata beliau karena Allah SWT menurunkan Al-Quran tersebut dengan lisan Arab yang sudah jelas makanya gak pernah satu riwayat pun yang dinukilkan dari sahabat Nabi SAW ketika Nabi menyampaikan kepada mereka tentang nama-nama dan sifat-sifat kemudian para sahabat bertanya gak ada tuh kalau ada coba datangkan gak ada satu ayat pun ataukah satu hadith pun gak ada kalau sudah Nabi sampaikan diam semuanya kenapa? kan udah jelas gak perlu lagi mereka tanya contohnya apa? kata Nabi SAW Allah SWT turun ke langit dunia ada gak riwayat yang kemudian para sahabat mengatakan gimana cara turunnya Allah SWT gak ada kenapa? karena turun sudah maklum sudah diketahui tanpa harus membagimanakan kenapa? karena Allah SWT itu besar dengan kemuliaannya yang salah ketika ada orang yang menolak sifat-sifat Allah SWT itu kenapa? karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk itu yang salah oh salah kamu sendiri kenapa kamu samakan Allah dengan makhluk ya oh Allah sendiri bahkan Nabi sendiri yang mensifatkan Allah turun ya udah selesai kok kamu yang sewot kok kamu yang katakan ya oh kita cuman ahlu sunnah kita cuman mengatakan apa? lillah sifatun nuzul Allah itu memiliki sifat apa? nuzul turun bagaimana turunnya? Allah SWT kita gak ngomong itu gak? iya turun ya turun udah selesai yang salah ketika kalian mengingkari sifat nuzul itu jangan kalian menyamakan Allah dengan makhluknya yang menyamakan Allah dengan makhluknya siapa? paham gak jamaah sekalian? yang salahnya orang-orang bahkan menuduh ahlu sunnah wal jamaah sebagai orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya ya karena mereka terjatuh dalam pemikiran itu ketika disebutkan turun tangan ya langsung pikirannya samakan Allah dengan makhluk na'udzubillah ya subhanallah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati